Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo ke Markas Partai Pengusung Anies Baswedan ini tentunya menarik perhatian publik. Pasalnya, usai Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo sebagai Presiden terpilih, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung mengucapkan selamat kepada calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Puming Raka yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu mengedepankan dan menggandeng partai-partai lawan untuk membangun Indonesia. Lantas, apa makna politik dibalik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di kantor Nasdem? Benarkah kunjungan Prabowo tersebut menjadi sinyal Nasdem bergabung di era pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One menggabarkan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh usai kedua tokoh ini bertemu kemarin. Nah apa saja sebenarnya yang mereka sampaikan kepada awak media, kami hadirkan informasinya berikut ini. Datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, langsung mengucapkan selamat dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas sebesar Partai Nasdem. Ya, dinamika politik masih terus berjalan, tadinya rival politik saat ini sudah ada pertemuan, sudah ada komunikasi lebih lanjut, lalu apa maknanya ya Bay? Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi dari Partai Nasdem hingga saat ini ya. Sudah datang bersama kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Sehat ya Bang? Semangat. Alhamdulillah, segar. Apalagi kan ada pertemuan di malam ya, nanti diceritain ya, kemarin ya. Oke, kemudian ada dari Juru Bicara PKS, Bang Khalid, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bang? Alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar. Amin, oke. Kemudian Mas Adi Fahidno, selamat pagi. Selamat pagi. Serupakan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kita ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib kalau melihat kemarin pertemuannya kan, tadinya rival politik, terus sekarang sudah ada pertemuan, sudah ada komunikasi. Intensinya seperti apa? Artinya kalau dari Surya Paloh sendiri kan bilang masih 50-50, tapi ada tidak paling yang diomongin itu akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, kalau kita lihat ya, dinamikanya kan bagus sekali. Baru saja KPU mengumumkan saat itu juga Pak Surya Paloh langsung statement, menyatakan menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Menurut saya ini salah satu ucapan yang selamat tercepat dalam pemilu Pilpres dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Cek ya, kita cek ya. Bahkan ketika 2014-2019 juga nggak secepat itu juga. Kami mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Surya Paloh menyampaikan hanya hitungan jam, langsung seketika kalau bahasa kumis, seketika setelah pengumuman oleh KPU. Karena itu Pak Prabowo sangat menghargai intensi tersebut, niat baik Partai Nasir dan Pak Surya Paloh dalam konteks merawat persatuan, kami hadir ke Pak Prabowo dan delegasi hadir ke Nasdem mengucapkan terima kasih. Dan sekaligus secara terang, secara jelas mengatakan, ikut mengundang Partai Nasdem untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ini juga menurut saya salah satu yang tercepat. Kalau mau disebut apa, rekonsiliasi atau reunifikasi, kalau tadi disebut terpecah-pecah ya, ini tercepat. Tapi gini, saya perlu sampaikan bahwa di antara elit-elit kita memang tradisi menjaga persatuan itu memang terus ada. Kita ingat sebelum masa kampanye, waktu itu Pak Prabowo sudah dinyatakan capres. Kemudian Pak Anies sudah dipilih oleh Partai Nasdem sebagai capres. Kami mengadakan pertemuan di Hambalang. Ingat kan ya? Teman-teman mengatakan ini adalah pertemuan untuk menyatakan kesepakat, sepakat atas ketidaksepakatan. Sepakat menjaga terus persatuan, ya. Menjaga persahabatan ini, walaupun punya capres yang berbeda. Nah ini, yang namanya kontestasi ini kan, ya lambat-lamat kan selesai. Yang tonggak utamanya itu kan pengumuman KPU. Diketuk secara sah, walaupun bisa ada respon apakah ke MK atau tidak. Tapi secara hukum, pemilu sudah selesai. Dengan diketuknya oleh KPU. Wajar kalau memang pihak-pihak ini kembali, apa namanya, melakukan pelayan bersatu. Kenapa? Karena mungkin ada di benak beliau berdua, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo. Kita jangan buang waktu terlalu lama. Kita ini kan harus kembali serius 100 persen maksimal melayani rakyat. Teman-teman Partai Nasdem itu kan ada di DPR juga. Dan ini, kalau teman-teman lihat, persatuan ini, nawaitu mendorong persatuan ini tergambar di undang-undang daerah khusus Jakarta. Nah, lihat kemarin, ya kan? Dari 9 fraksi, 8 fraksi, ia sekata, menyatakan bahwa ini disepakati untuk kemudian dibahas di paripurna, di tingkat pertama kemarin. Dan itu dibahas dalam waktu yang cukup singkat. Walaupun PKS tidak menyetujui, tapi ini artinya juga baik. Bukan dalam konteks menuju asal menolak. Bukan, gitu loh. Tetapi menyetujui, memberikan masukan yang konstruktif. Artinya memang ada ajakan yang kita sudah mendengar juga ya dari Pak Prabowo. Saya ke Bang Kolit. Apakah nanti pemandangan Pak Prabowo datang ke PKS juga akan terjadi? Atau setidaknya ketika Bang Kolit melihat bahwa barisan perjuangan kemarin di Pilpres, satu ini sudah mulai mendekat pada Rifat? Iya. Terkait apa yang terjadi kemarin, ya. Itu merupakan sebuah hak otonom dari setiap partai politik tentunya, ya. Dan kami menghormati sekali. Partai Nasdem, kemudian menyambut dengan Pak Prabowo. Saya pikir pertemuan antara dua pemimpin bangsa, ya, yang saya pikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan komunikasi politik kan hal-hal wajar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bagi PKS saat ini, justru yang paling penting adalah kita menuntaskan proses dari Pilpres itu sendiri. Oke. Jadi walaupun KPU sudah mengumumkan, Amin secara ofisial, itu sudah melayangkan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi PKS fokus di sini. Karena prosesnya belum tuntas di sini. Kalau kita melihat, oke, KPU sudah mengumumkan. Kita hormati KPU menjalankan tugasnya. Tapi ada proses yang belum tuntas, yang secara konstitusional harus kita selesaikan dulu. Apa itu? Bagaimana suara-suara ingin mencari keadilan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaran pemilu kemarin bisa kita tuntaskan, bisa kita buktikan nanti di pengadilan, ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi Partai Keadilan Sejahtera fokus di... Fokus di situ begitu. Hanya saja mungkin nanti dari teman-teman Nasdem sudah bisa bergabung. Cara pandangnya berbeda ya. Nasdem dan juga PKS. Tidak masalah. Demokratis dong. Tapi ada komunikasi tidak yang sampaikan Nasdem dengan PKS-nya ke depannya akan seperti apa? Kemudian juga akan bergabung juga gitu. Ya, saya pikir Nasdem mempunyai pandangan terkait bagaimana beliau secara resmi untuk menyampaikan menerima dan sebagainya itu adalah pandangan tersendiri dan PKS juga memiliki pandangan bahwasannya proses ini belum tuntas. Kita pastikan ya PKS bersama pendukung 01 menuntaskan proses sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau misalnya PKS didekati atau mau diajak komunikasi dengan Partai Gerindra dan Prabowo terutama Gibran itu akan sedikit mundur dulu gitu, menolak dulu, nggak mau bertemu atau seperti apa gitu. Jadi kita sampaikan, kita secara resmi, secara institusi organisasi menyampaikan kita ingin menuntaskan proses itu. Jadi ini menjadi prioritas ini. Karena begini, kalau ini tidak kita tuntaskan terlebih dahulu, rasa keadilan, suara-suara untuk mencari kebenaran, bagaimana rakyat, terutama para pendukung 01 ini, harus sampaikan dulu aspirasinya, kita tuntaskan terlebih dahulu. Dan inilah tugas PKS adalah ingin mengawal proses ini yang sekonstitusional ini secara tuntas, sehingga nanti kita, baru kemudian kita akan bersikap terkait bagaimana pandangan politik kita. Jadi selama ada proses di Mahkamah Konstitusi, ya jaga jarak dulu lah ya gitu. Kira-kira gitu ya Bang Holid ya? Ya fokus dulu ya. Oh fokus, bukan jaga jarak. Bang Adi, Bang Adi sudah senis-senis, ya tadi soalnya. Apa yang terjadi sih ini Bang Adi? Udah biasa ya di politik kita ya, yang tadi nyerifal kemudian akhirnya bergabung. Biasanya ada yang politis dan yang normatif. Kalau yang disampaikan oleh Bang Holid, kemudian Bang Habib ini kan sifatnya normatif. Ini soal bagaimana korespondensi historis perkawanan antara Pak Prabu dan Surya Palo kan terbangun cukup lama, terutama di Golkar. Dan tak mungkin ini pertemuan bisa terjadi dalam waktu yang cukup dekat, kalau memang tidak ada basis yang kemudian bisa mempertemukan keduanya. Baru kemarin Nasdem mengatakan, selamat kepada Prabu dan Gibran, besoknya kemudian datang, berkunjung satu sama yang lain. Artinya apa? Sekalipun kedua sosok ini saling berkompetisi di Pilpres, tapi bangunan komunikasi itu pasti dibangun oleh jejaring-jejaring politik di bawah. Karena tidak mungkin mempertemukan dua tokoh penting yang saling berkonfrontasi sepanjang Pilpres dalam waktu sekejap. Politik kita tidak bisa kun payakun. Ada satu prakondisi yang harus mempertemukan tokoh-tokoh kunci para Vetovelayer ini untuk menyampaikan pesan apa? Rekonsiliasi politik. Pesannya apa? Islah politik. Pesannya apa? Politiknya kentang-kentang royong. Ini hal alamiah ya. Dan sepertinya kenapa pada level segi Pak Prabu ini luar biasa. Sebagai presiden terpilih mendatangi partai yang jelas-jelas berbeda. Tapi kedatangannya itu untuk menurut saya sekaligus untuk memberikan ucapan terima kasih. Atas ucapan terima kasih yang diberikan Suriapal atas kemenangan Prabowo. Responnya gitu ya. Jadi terima kasih di atas terima kasih sebenarnya. Bisa anda bayangkan Bayu dan Syaira bahwa presiden terpilih rata-rata itu hanya duduk diam. Mereka yang di luar itulah yang kalah sebenarnya ingin mendatangi. Tapi Prabowo mencoba untuk melakukan hal yang berbeda. Pemenanglah yang menyambangi mereka satu per tatu. Yang kedua, kita tidak bisa menutup mata. Ini pasti ada sesuatu yang sifatnya politis. Ketika ada tawaran soal bergabung dengan koalisinya Prabowo dan Gibran ya bagi Nasdem jawabannya 50-50. Mungkin orang Jakarta 50-50 itu 50-50. Bagi orang Madura 50-50 itu 80-20. 80-nya oke, 20-nya nanti dulu. Nanti dulu itu adalah ingin menjaga perasaannya Pak Anies, perajaannya Mohaimin, perasaannya kawan-kawan kita di PKS. Karena saat ini sedang berusaha untuk mencari jalan keadilan. Untuk mengungkap persoalan-persoalan kasus itu. Tapi sebenarnya hilalnya sudah ada. Padahal 80%-nya itu sudah mantap sebenarnya. Tinggal nanti. Kalau sudah ada putusan dari MK, apakah jalan keadilan ini buntu, atau ada what's next yang bisa didapatkan. Sepertinya itulah kemudian Nasdem akan memutuskan. Inilah yang saya kira nggak mungkin partai seperti Nasdem ini secara eksploratif memberikan karpet merah kepada Prabu dan Gibran. Kalau tak ada Syaun-Syaun di situ. Tapi kan Pak SP bukan orang Madura ya. Nah nanti kita bahas lagi ya. Kita merek dulu ya. Kita akan lanjut lagi saat lagi. Oke, kembali di Apa kabar Indonesia pagi. Jadi semalam sebenarnya Bang Wily Aditya ini dari Nasdem sudah confirm ya. Mau hadir katanya via online. Tapi sampai saat ini belum bisa dihubungi. Nah produser kami juga masih tetap mencoba menghubungi terus dari perwakilan Nasdem. Oke, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib tadi Mas Adipay bilang 80-20 nih sebenarnya. Jadi jangan-jangan tadi malam ada deal-dealan tertentu. Yaudah gabung nih join nih. Tapi direndam dulu aja gitu. Karena menjaga perasaan dari PKS dan Pak Anies dan lain sebagainya gitu. Ya kalau kita lihat sudah ada tondo-tondo lah. Berarti benar 80-20. Berarti Mas Adipayangnya benar tuh. Bisa jadi 90-10. Wah 90-10. Kenapa? Nah apa lagi ya hambatannya sebetulnya sekarang? Hambatannya apa? Histori persahabatan ada ya. Kemudian kesamaan politik lima tahun terakhir ada. Jangan lupa kami ini sama-sama dipendukungnya Pak Jokowi. Dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi lima tahun terakhir. Kemudian tondo-tondo yang paling jelas saya bilang tadi. Di parlemen. Yang parlemen saat ini. Ya kan ada berapa rapat komisi nih. Dan rapat badan apa namanya? Balek. Undang-undang dewan daerah khusus Jakarta. Kan Mas Dun sikapnya sama loh. Apa namanya dalam beberapa isu penting dan dalam konteks kesepakatan umum ya. Di tingkat pertama sama dengan partai-partai yang ada di koalisi kami gitu kan ya. Nah apalagi di berbagai komisi saya pikir kurang lebih sama lah. Apa namanya frekuensinya itu sama. Nah sehingga yang tadi dikhawatirkan orang nih. Pilpres kemarin. Efek pilpres. Perkelahian pilpres. Akan terbawa sampai setelah pilpres. Kita akan gontok-gontokkan. DPR akan panas. Menjadi ajang. Perkelahian lanjutan. Ya kan ya. Ternyata kan gak terbukti. Terutama dari sikap partai Mas Dem ini. Yang sangat bersahabat ya. Sangat friendly dengan kita. Dan pertemuan semalam ya sangat monumental sebetulnya. Ya bukan hal yang sederhana. Dan kalau dibilang persentase-persentasenya berapa. Pak Adi Prai Madura 80-20. Ini kalau dari Condit 90-10. Jakarta Timur. Udah dinaikin satu level. Orang Condit jauh lebih optimistis daripada orang Madura. Oke kalau tanda-tandunya ada. Tapi hambatan gak ada menurut Bang Habib. Tapi kan disitu ada partai-partai lain Bang. Selain Negeri. Ada Gokar. Ada Pan. Itu gak masalah tuh. Gokar sudah ngomong langsung ya kan. Kemarin kan ya. Pak Erlangga kalau gak salah. Atau siapa? Doli. Pak Geli. Doli. Gak ada masalah. Tapi kalau dalam rapat-rapat sehari-hari juga gak ada masalah. Politik merangkul bukan memukul. Itu bukan politik Pak Prabowo dan Gerindra. Tapi itu politik koalisi kami. Nah itu yang sekarang kayak kemarin Bang Zul juga kan. Gak ada masalah kok. Karena kita ini negara besar bos. Gitu kan ya. Masuknya Nasdem. Atau nanti juga mungkin Insya Allah PKS ikut masuk. Kayak kan kita doakan. Sama sekali gak akan membuat kegerahan di dalam. Kita saudara kok. Oke. Langsung aja. Bawa liat. Udah mulai dicolek nih. Udah dicolek. Ya mungkin fokusnya memang pada MK. Tapi kan sekarang dari Bang Habib aja udah. Udah mulai colek gitu ya. Nah apakah PKS juga tidak merasa berjuang sendirian di MK gitu loh. Sementara. Saya. Enggak. Saya kira. Ini buat pertandingan ini belum finish buat PKS. Jadi proses pengumuman di KPU oke. Tapi belum finish. Karena finishnya adalah setelah proses semua dilalui. Proses pencarian jalan keadilan tadi. Sudah dilalui dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian kita akan di PKS akan mengambil sikap. Seperti apa. Jadi pertandingan belum finish ya. Sehingga proses ini yang harus kita tuntaskan. Ini ada kemungkinan moral pada konstituen gitu ya kemana? Enggak. Ini merupakan kewajiban moral dan konstitusional. Bagi PKS ini adalah kewajiban moral dan konstitusional. Dan harus ditunaikan. Baru kemudian kita berpikir bagaimana ke depan. Jadi nanti setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai ya. Hasilnya seperti apa. Baru kemudian musyawarah Majlis Surah akan melakukan kegiatan bermusyawarah. Menentukan arah politik ke depan. Seperti apa. Bang Khalid, Pak Anies kan juga sempat berbicara begitu. Bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Surya Palo ini juga pertemuan baik. Walaupun memang dikatakan bukan luar biasa. Nah artinya apakah ini juga sudah agak tanda-tanda gitu. Sedikit mengendur. Oke misalnya proses MK lama jadi fokus gitu. Tapi juga paling tidak ya akan bersedia juga pegabung. Jadi gini. PKS semarin di seluruh saksi-saksi seluruh Indonesia ya. Mengumpulkan bukti-bukti. Data-data. Jadi kemarin kita seluruh pengurus, tim hukum itu bergerak lagi. Capek-capeknya nih. Mengumpulkan data-data. Dan kita sudah sampaikan kepada tim Nas, tim hukum. Untuk nanti dibawa ke MK. Jadi bagi kami di PKS sungguh tidak etis. Ketika kader kami berjuang. Sedang mengumpulkan bukti. Sedang mengumpulkan data. Untuk perjuangan mencari keadilan. Berjuang bersama rakyat. Bersama para pendukung konsum satu. Tiba-tiba kita berbicara masalah koalisi dan sebagainya. Saya pikir itu nantilah. Kita tuntaskan perjuangan bareng-bareng dulu. Di proses di sengketa Pilpres ini. Sebaik-baiknya. Usaha terbaik. Sebaik-baiknya. Dan baru kemudian nanti kita melihat hasilnya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita akan membuka diskusi lagi. Apakah arah politik PKS ke depan masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nanti ngewenang dari Majelis Surak yang akan menentukan. Apakah mau bergabung atau mau jadi oposisi lagi? Iya, betul. Nambah lagi jadi 15 tahun nih Bang Khaled ya. Kalau misalnya jadi oposisi. Jadi kita lihat situasi. Kita lihat. Mas Adi catatan sendiri buat PKS bagaimana? Konsisten sekarang memang di MK karena ada kewajiban konstitusi, ada kewajiban moral ya. Terhadap konstituennya gitu. Tapi dari pertanyaan saat ini, bayangannya Bang Adi PKS ini gimana? Ya sebenarnya kalau mau jujur, partai-partai politik di luar Prabowo dan Gibran ini tak pernah punya jarak psikologis apapun dengan Prabowo khususnya. Nasdem tak pernah punya jarak yang konfrontatif dengan Prabowo. PKS pun pernah punya pengalaman bersama dengan Prabowo dua kali pilpresi ya. Kemudian P3 termasuk PDIP. Beberapa waktu yang lalu PDIP mengatakan gak ada masalah dengan Gerinra. Masalahnya cuma satu di antara partai-partai di luarnya Pak Prabowo ini. Masalahnya dengan Jokowi. Nah saya melihat kalau Prabowo Subianto dan Jokowi masih mesra untuk beberapa fase yang akan datang. Rasa-rasanya PKS agak sulit tuh mau bergabung. Jarak psikologisnya bukan dengan Prabowo tapi ada dengan Pak Jokowi. Termasuk soal kemungkinan PDIP merapat ke Prabowo. Sangat mungkin dengan catatan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tak lagi mesra seperti yang dulu. Ini yang kemudian saya baca. Tapi beda agak Nasdem. Beda dengan PKB, beda dengan P3. Hubungan apapun Prabowo dengan Pak Jokowi mau baik ataupun tidak. Rasa-rasanya mereka ini punya tondo-tondo yang jauh lebih kuat untuk menjadi bagian dari koalisi. Tapi except PKS kecuali PDIP ada jarak Pak Jokowi disitu yang sepertinya akan menghambat mereka untuk masuk dalam koalisi. Kecuali dengan catatan. Bergabung dengan koalisi tapi Pak Jokowi pengaruhnya sudah mulai diamputasi. Tak lagi menjadi figur sentral, figur kunci yang mengorkestrasi bangunan koalisi ke depan. Karena kan ada partai yang mengusulkan Pak Jokowi itu menjadi pimpinan koalisi. Tentu partai-partai yang berkuasa, partai-partai yang berkompetisi gak mau di bawah subordinasi hanya mantan presiden di masa yang akan datang. Itu bacaan saya dari jauh ya. Ya, Mas Adi melihat kalau misalnya memang nanti PDIP terus kemudian PKS bergabung itu ada deal-deal politik tertentu begitu? Ya kalau bergabung pasti ada deal lah. Apa konsesi ya menteri, kekuasaan. Jadi politik kita memang di ujungnya itu adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan. Entah cara berkoalisi ataupun dengan cara islah politik. Sejak SBY, kemudian Jokowi, termasuk kemungkinan Prabowo, kalau kita menggunakan perspektifnya dan selater, ada perspektif elit di kita itu memang bersaing itu sekadarnya. Jadi ada keinginan dari elit-elit politik di Indonesia itu bahwa persaingan hanya ramai jelang pilpres, pasca pilpres. Saling berangkulan dan kerjasama dan gotong royong. Dan itu sepertinya akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Motif politik untuk membangun Indonesia yang kuat ini butuh resource, butuh soliditas dan kerjasama. Di samping itu tentu pasangan Prabowo dan Gimbran ini butuh dukungan politik di parlemen yang jauh lebih kondusi. Per hari ini gabungan empat partai di kosong dua ini hanya mencapai 42 persen. Tentu tak nyaman kalau kemudian mayoritas parlemen dikuasai non-koalisi nomor dua. Sehingga apa? Kebijakan-kebijakan politik strategis ke depan, tentang infrastruktur mungkin, tentang makan gratis, tentang susu, tentang IKN. Kalau tidak mendapatkan support dari parlemen, tentu ini tidak akan mampu mengekslarasi bagaimana Indonesia ini akan keluar dari middle income trap itu. Tapi menarik ya soal relasi antara Pak Prabowo dengan partai-partai dan Pak Prabowo dengan Jokowi yang mungkin akan mempengaruhi relasi dengan partai-partai itu lagi. Nanti kita bahas. Bentar lagi ya Pak Habib ya. Break dulu ya. Oke saat lagi kami akan kembali. Oke kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib boleh dong merespon apa yang nama-nama tadi oleh Mas Adi. Serus oleh. Soal relasi antara Pak Prabowo dengan partai-partai dan juga partai-partai ini dengan Pak Jokowi. Saya pikir tidak persis seperti yang disampaikan Pak Adi Prai ya. Saya justru melihat Pak Jokowi adalah faktor pemersatu ya. Pak Jokowi juga enggak ada masalah sebetulnya. Kalau dia disitu harus saja yang mengatakan ada masalah dengan Pak Jokowi. Ya faktanya sampai saat ini Pak Jokowi enggak pernah dipecat dari BDI setahu saya ya. Enggak pernah ada. Karena Ibu Mega pasti masih ada rasa sayang. Ada kadernya yang memang sangat apa namanya dekat selama ini gitu loh. Terakhir beda pilihan oke. Tapi ada perjalanan panjang, amat panjang Pak Jokowi dengan BDI Perjuangan. Begitu juga misalnya Pak Jokowi dengan PKS misalnya. Ada masalah apa? Enggak pernah ada masalah apa-apa kok. Walaupun berseberangan selama ini Pak Jokowi dengan PKS ya. Saya pikir sama-sama menjalani tugas di posisinya masing-masing dengan cara-cara yang terhormat. PKS ini oposisi betul. Tapi oposisi yang konstruktif terhadap Pak Jokowi. Kita bisa aja loh kalau bersikap sebagai oposisi yang tidak konstruktif. Dalam pembahasan undang-undang misalnya kan. PKS ada sikap A beda dengan partai lain. Oke tapi begitu sudah sampai ke pembahasan. Ya tetap aja apa namanya mengikuti proses selanjutnya pembahasan tersebut. Kalau tidak konstruktif bisa saja memboikot rapat. Misalnya ya kan ya melakukan berbagai cara yang tidak konstruktif supaya pengesahan oleh orang-orang yang sudah bersepakat itu tidak berjalan. Tidak seperti itu. Dan dalam konteks kerja-kerja pengawasan ya banyak sekali hal-hal baik yang juga disupport oleh PKS. Di parlemen ya. Yang baik dari pemerintah disupport oleh PKS. Tapi yang tidak baik mereka kritik habis-habisan dengan cara yang proporsional. Artinya apa? Kebijakan Pak Jokowi dan konteks kebijakan dengan teman-teman PKS sebetulnya tidak pernah ada masalah. Apa sih pertempuran ideologisnya? Jadi kalau gabung sudah cocok lah ya sebenarnya banget. Iya makanya apa sih? Saya mau tanya ke Bayu ke Sira ya. Apa sih pertempuran ideologisnya? Hambatan ideologisnya antara Pak Jokowi. Oke ideologis. Kemudian personalnya apa? Tidak ada menurut saya gitu loh. Tapi memang ada partai-partai seperti misalnya PKS ya. Kalau sampai saat ini ya mungkin saja masih bisa berubah kan ya. Belum bisa bergabung dan kita ya tidak ada masalah juga mereka di luar tapi yang friendly. Friendly opposition gitu ya. Kalau tidak salah begitu kan. Oposisi yang bercahabat dalam konteks kebangsaan gitu. Kita ini sebagai sesama anak bangsa. Tapi kita juga tidak bisa batas batasi. Misalnya ini pasti tidak bakal masuk. Batas ini juga tidak bakal masuk. Kita tidak tahu misterinya Pak. Ya siapa tahu besok PKS juga bisa masuk. Nah itu. Jadi oposisi konstruktif saja sudah dipuji. Apalagi kalau nanti bergabung sekalian. Kita tidak tahu misterinya. Karena kita ini berpolitik. Orang-orang yang terlibat elit-elit politik saat ini. Itu kan bukan baru kenal kita Pak. Kita ini kan sudah saling mengenal. Saling berinteraksi berasak tahun. Ya satu sama lain. Kita punya hubungan yang amat baik. Ya kan. Bahkan sampai ke keluarga-keluarga kita lah. Kalau kayak saya dengan Habib Abu itu kan bertetangga di rumah jabatan gitu kan ya. Kita juga dengan demikian kan hal-hal yang menghambat semakin tipis gitu loh. Tapi betul harus dihargai. Institusinya saat ini masih seperti itu. Tapi institusinya kan terdiri dari pribadi-pribadi juga Pak. Oke oke oke. Hambatan-hambatannya nggak ada ya. Bang Olit tapi barrier-barrier itu? Jadi ya dalam memutuskan itu kan kalau di PKS sendiri itu ada paling nggak ada pertimbangan khusus. Ada pertimbangan umum. Jadi pertimbangan khususnya adalah apa aspirasi yang diinginkan konstituen PKS. Kader, pengurus, anggota, simpatisan ya. Ini apa keinginan arah politik ke depan. Tentu itulah kenapa kemudian kita memiliki majelis syuruh yang menangkap aspirasi dari seluruh penjurutan air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertimbangan yang lebih luas umum mengenai kepatutan publik, kepatutan masalah demokrasi kita. Coba bayangkan misalnya seperti kemarin. Kalau bombanya semuanya masuk ke pemerintahan tidak ada kekuatan oposisi. Dan itu sangat tidak bagus buat kepatutan demokrasi. Dan PKS memilih, walaupun ada yang mengatakan jalan sunyi ya. Nggak apa-apa, tapi adalah sebuah perjuangan kepatutan demokrasi yang ingin kita jaga. Sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat. Tentunya ketika oposisi itu semakin besar jumlahnya, pandangan yang berbeda tadi, perspektif yang berbeda tadi itu bisa mengontrol kekuasaan yang sebenarnya memang harus kita kontrol. Kalau tidak ada kekuatan penyeimbang yang kuat itu justru nanti banyak kebijakan-kebijakan yang katakanlah tidak sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Nah itu bisa kita luruskan. Sehingga inilah pentingnya sikap PKS sebagai partai oposisi pada 10 tahun terakhir ini. Nah bagaimana ke depan tentu PKS akan mencermati dengan seksama apa aspirasi kader dan apa aspirasi publik terkait pemerintahan ke depan. Nah nantilah yang akan dirumuskan oleh Musawara Majelis Surah. Bang Walid, yang paling dicermati itu apa? Yang menentukan posisi oke lah oposisi lagi atau akhirnya bergabung yang paling dicermati? Aspirasi apa yang kira-kira... Tapi saat ini ya setidaknya gitu. Tolak ukur lah paling tidak gitu. Jadi begini, tentu kita berpikirnya kemaslahatan bangsa secara luas ya. Sehingga nanti bagaimana kemudian para kader, pengurus se-Indonesia ini ya ingin melihat nanti perwakilan Majelis-Majelis Surah itu akan menyampaikan. Oh dari Sumatera Utara seperti ini, dari Sumatera Barat pandangannya seperti ini, dari Jawa Timur seperti ini, DKI seperti ini. Sehingga nanti kita akan mendapat pandangan yang utuh dari Musawarah inilah yang kemudian kita akan mengagregasi. Apa kepentingan apa perjuangan bersama ke depan ini, apakah kita di luar pemerintahan berjuangnya, ataukah di dalam pemerintahan. Kita akan melihat masalahatnya yang mana. Nah disinilah, kita tidak partai yang satu orang, kemudian kita gabung. Kita gak gabung, gak begitu. Tapi kita betul-betul akan menyerap aspirasi dari seluruh tanah air, dan kemudian kita akan kristalisasi menjadi keputusan organisasi. Hanya waktu yang bisa menjawab berarti. Iya ya. Iya, insya Allah. Nah kita tunggu tanggal mainnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Benar-benar kita nantikan. Itu kalau menggunakan unit analisa berbasiskan stakeholder dan basis masa PKS. Tapi kalau unit analisanya itu veto player, elit partai. Gak begitu ceritanya. Ceritanya gimana? Kalau presiden PKS yang berkehendak, atau Dewan Syuruh PKS yang berkehendak, berkoalisi, ya saya kira yang di bawah itu sami'na. Kok-koknya. Itu PKS, Pak. Jadi ketaatannya memang cukup integratif ya kepada elit-elit mereka. Bahwa ada aspirasi yang muncul dari bawah, ya. Nah, tapi at the end of the day-nya, soal siapa yang bisa memutuskan langkah politik PKS ke depan, itu pada elit-elit kunci yang saya sebut sebagai veto player. Tapi itulah yang saya sebutkan. Jarak psikologis PKS dengan Prabanya Arista ada. Betul kata Bang Habib, gak ada konfrontasi apapun yang sifatnya signifikan. Termasuk misalnya dipertanyakan, gak ada tuh perdebatan ideologis antara PKS dan Jokowi. Tidak seserahnya itu bagi saya. Dulu ketika Jokowi menang jadi presiden 2014, lanjut ke periode kedua. Kan banyak sekali istilah-istilah menurut saya, bukan hanya membuli, tapi cukup menyakiti PKS. Pendukung Jokowi itu mengklaim, lebih layak disebut PKI ketimbang disebut dengan PKS, Pak. Ada apa? Ada distingsi yang sebenarnya ingin dibangun? Bahwa PKS itu diadar sesuatu yang memang dia denial. Dia itu ditolak untuk menjadi bagian dari komunitasnya. Pak Jokowi yang dianggap sebagai nuntantara, yang dianggap sebagai nasionalis. Nah, PKS itu tidak. Bisa dicek sekarang jejak digitalnya. Banyak pendukung Jokowi yang masih mengatakan, yang penting saya gak dituduh PKS, mending dituduh PKI, Pak. Ini distingsi yang gak gampang sebenarnya. Apa yang ingin saya katakan? Dalam banyak hal, PKS ini masih diposisikan sebagai partai yang Islamnya agak kanan. Sementara Jokowi dan para loyalisnya masih memposisikan diri sebagai sesuatu yang berbeda secara diametral dengan PKS. Siapa mereka nasionalis? Kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok liberal. Dan bahkan partai politik yang dianggap replikanya Pak Jokowi, yang disebut dengan PSI, sangat berbeda secara diametral. PSI itu dari dulu ingat kok, nolak poligami. Tolak syariatisasi, sesuatu yang selalu diasosiasikan dengan PKS. Bagi saya itu ideologis. Nah, ideologis yang dibayangkan... Ya, stigma. Ideologisasi yang dibayangkan seperti misalnya ini nasionalis, ini kapitalis, tidak ada di Indonesia. Tapi pertentangan warna Islam, warna nasionalisme per hari ini itu, saya belum menemukan titik temunya antara PKS dan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih mesra dan bulan madunya agak lama di masa yang akan datang, bagi saya membayangkan sulit ada di dalamnya itu PKS di sana. Tapi kalau bulan madunya ini misalnya sampai 20 Oktober, bukan tak mungkin PKS ini menyatakan siap. 50-50 juga seperti rumah seorang Madira. 80-20. Kalau kemudian 90-10. Lebih maju lagi. Oke, thank you. Terima kasih waktunya berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Tapi sekali lagi ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Tunggu tanggal mainnya. Dinamika politik masih panjang baik, masih kita akan saksikan juga nanti ya. Oke, terima kasih semua para nar sumber sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Kami jeda masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.